tidak jauh dengan Bapak ini tadi cerita khusus sampai surat ke kami saya sebenarnya merasa Alhamdulillah gitu Pak ya mungkin saya kirain baru tahun ini mulai di pedang sudah berakhir ya Pak ya saya kirain ada pelakuan khusus kedepannya gitu Pak untuk melihat rumah sakit kami terus terang saja Pak kalau mengharapkan dana dari kalau di Aceh ada Opsus itu cuma 10% bagi gua dengan biasa kesehatan itu dapatnya untuk kemarin Bu Dona dengan Pak ada kemarin datang ke rumah sakit kami berkonsultasi bagaimana susahnya mendapatkan konsultan di daerah sangat sulit Bu supaya rumah sakit itu gunungnya standar dan sebagainya kami akhirnya berinisiatif mengundang dari Kementerian untuk mendesain bagaimana sebenarnya standar rumah sakit jadi kalau dari lihat dari rumah sakit kami kemarin Bu gedung Oka yang sangat 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 miris menurut Kak Dona itu kalau dengan standar mungkin di atas 10 miliar dan untuk 10 miliar itu susah sekali mendapatkan itu tidak mungkin lah tidak ada sebenarnya kalau tidak mengharapkan dari dan-ada nah itu salah satu permasalahan kalau kami untuk menstandarkan gedung itu sumber anggaran yang ada di daerah cukup sulit kemudian yang kedua dari pengalaman kita des kemarin dari dan-ada disitu sudah di krisna sudah ditentukan mana yang di disetujui gitu sedangkan di daerah kita yang lebih tahu mana yang sangat prioritas jadi mungkin tahun 2020 kami momen ada klanifikasi gitu mana sebenarnya prioritas yang paling dibutuhkan oleh karena waktu di klanifikasi oleh Bupati ya udahlah itu saja apa ya kesini saja gak mau lagi Bupati untuk memberikan rekomendasi untuk justifikasi apa sebenarnya masak-masak prioritas kemudian untuk terkait akreditasi bu akreditasi rumah sakit itu gimana untuk tahun 2020 apakah dulu ada ya bu yang dibayai di dana dan nomisik ada di rumah sakit tapi dampaknya untuk kedepannya apakah gimana bu untuk akreditasi mungkin di kesempatan yang berbahagia ini Bapak kami mohon ada 63 rumah sakit ada ada WA untuk kerja khusus ini karena terus terang saja Pak di daerah itu untuk mendapatkan izin ipal saja kami udah cari semua mungkin di antara peserta kita ini bisa share di grup kita siapa yang udah punya jendipal apa sih persyaratannya kemana harus bertanya dan sebagainya di daerah di daerah lingkungan hidupnya saja nggak tahu Pak lingkungan hidupnya saja nggak tahu ini bagaimana gimana jadi mungkin ini saya rasa bagus sekali di kriteria hosisi saya rasa Pak bisa meningkatkan kualitas pelayanan di daerah karena itulah keadaannya di daerah Pak konsultan yang ahli benar di bidang kesehatan karena mereka yang paksa kami untuk mengetahui standar itu ya Pak mungkin yang saja yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Nanti tetap ada rumah sakit daerah tapi nggak khusus lain karena lancur dengan rumah sakit khusus gitu mungkin nanti tahun depan tetap ada tapi yakin itu tidak akan membedakan selanjutnya ya silakan ketiga dulu yang sesi berikutnya siap-siap Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih 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 dari bapak ibu semua dari unit dari soccer ya ya itu memang apa namanya sudah seperti itu ininya pathwaynya ya jalurnya nah kemudian mungkin selain itu Pak Frederick tipsnya mungkin kalau boleh kita banyak-banyak berdoa pak mudah-mudahan selain kita bisa di akomodir ya gitu jadi karena memang mungkin ya di pusat dari berapa kabupaten kita ya banyak sekaliannya di ini yang semua harus di akomodir sedangkan pundi-pundi keuangan kita tuh cuma segitu-gitu aja gitu ya ya jadi ya memang akhirnya banyak berdoa ya gimana Pak nah itu nanti prosesnya sebenarnya di Kementiu Pak ya ya itu karena kita tetap berusaha mengusulkan ya mengusulkan kepada Kementiu berdasarkan menu kemudian kita sudah mengikuti cara apa namanya pola atau skema yang diusul yang ditentukan oleh Kementiu semuanya kita sudah ikuti gitu nah terus memang gini arahan dari Pak Dirjen ya kita saya sudah membahas beberapa kali untuk RPJMN Bapak Ibu semua ya RPJMN nanti indikator untuk RPJMN di bidang pelayanan kesehatan adalah pertama adalah rumah sakit presentasi rumah sakit yang terakreditasi itu satu kedua adalah presentasi pustesmas yang terakreditasi itu yang nanti akan kita usulkan ke Bapak Nas untuk masuk indikator RPJMN artinya indikator nasional ya nah artinya apa Pak nah berarti itu sudah ada harapan sedikit harapan kepada Bapak Ibu semua bahwa mau tidak mau Bapak Ibu semua itu harus terakreditasi rumah sakit Bapak Ibu semua artinya apa itu akan menjadi pertimbangan pemerintah bagi rumah sakit Bapak Ibu yang belum terakreditasi untuk dianggarkan ya untuk bisa melaksanakan akreditasi gitu itu itu apa namanya mungkin sedikit harapan ya kalau mungkin sudah ada udah mulai hopeless ya udah mulai ini Bapak Ibu semua nah itu sudah masuk ke dalam pembahasan RPJMN mudah-mudahan kedepan selain tadi yang misalnya karena kita sudah punya indikator nasional Bapak Ibu ya artinya nanti udah menjadi perhatian dari pemerintah ya nantinya mungkin akan ada lokasi anggaran APBN maupun anggaran dak yang akan diutamakan untuk mencapai dua indikator tersebut gitu ya nah itu mudah-mudahan menjadi sedikit titik cerah Bapak Ibu semua ya tapi tetap saja Bapak Ibu agar kita kembali lagi saya mengingatkan agar kita ke uang kondisi keuangan negara kita ya segitu untuk dibagikan ke semua provisi ke semua kabupaten ya mungkin ada gilirannya itu pertimbangan kemendius sampai saat ini tapi juga belum paham bagaimana cara ini pertimbangannya ya nah makanya tadi juga mungkin Pak Pujati juga sudah mencatat alternatif pembiayaan nah sekarang sudah banyak rumah sakit yang kerjasama dengan swasta untuk KPBU kalau nggak salah di Piringadi ada yang dari Sumatera Utara nggak ada ya Sumatera Utara Piringadi Sumatera Utara kan itu sedang berproses untuk pembangunan rumah sakitnya dengan skema KPBU kemudian ada juga rencananya nanti yang di Manado Manado itu juga sedang berproses untuk KPBU Sidoarjo juga rumah sakit Sidoarjo nah artinya itu ada kemandirian dari rumah sakit ya dari Sager untuk bagaimana mencari pola pebiayaan untuk membangun Sagernya atau rumah sakitnya masing-masing nah itu jadi mungkin kembali lagi memang alternatif APBN, PNBP, BLU ya kemudian DAK itu masih menjadi prioritas tapi mungkin mulai sekarang mindsetnya kita sudah mulai mengarah ke pencari pebiayaan yang lainnya jadi pertama tadi jadi menjawab juga yang Bu Nirma ya Bu untuk akreditasi rumah sakit bagaimana nah ini sudah masuk untuk indikator RPJMF ya benar-benar itu menjadi perhatian ya mungkin saya ada buat temen saya yang paham betul dengan DAK Pak Hadri ada tambahan Pak Hadri? silahkan Pak Hadri yang teriknya Pak Hadri kamu biar yang selama ini ngedess untuk DAK dan sebagainya jadi Bapak Ibu betul yang dikatakan budaya tadi tahun 2019 itu kita dapat usulan 84 triliun seluruh Indonesia dari 84 itu kita cuma dikasih alokasi 26 triliun jadi bisa Bapak Ibu bayarkan bisa punya kebutuhan dengan ketersediaan dana kita yang hanya 26 triliun untuk itu maka hal-hal yang bisa dilakukan yang pertama membuat usulan itu jangan salah kamar karena kalau salah kamar berarti usulannya ditolak Pak jangan sampai nanti input di krisnanya salah kamar kemudian yang kedua mengikuti prioritas nasional yang sedang meragukan misalnya tahun 2019 ke depan itu prioritas mulai mengarah ke daerah-daerah yang masuk ke dalam pariwisata jadi kalau Bapak Ibu disini Kabupaten kota masuk ke 10 destinasi wisata maka berpeluang besar kemudian yang ketiga tetap masih daerah DTPK terkecil ke pulauan terluar dan terperbatasan kita dipaksakan itu juga masih berita kemudian yang ketiga yang selanjutnya masuk ke dalam lokusnya Kemenkes Kemenkes punya beberapa lokus lokus STBM kemudian lokus dan Nusantara Sehat lokus bantasan stunting lokus kistosomiasis lokus HIV dan lokus beberapa lokus lainnya jadi kalau masuk ke lokus itu prioritas kemudian yang terakhir ini pendekatan dak itu bisa diperoleh melalui pendekatan provo sardis kemudian pendekatan politis Bapak Ibu kan punya teman-teman gitu sebenarnya yang sangat itu bisa dimanfaatkan dan itu legal Pak ada dan legal jadi mereka dengan undang-undang MD3 mereka punya hak budgeter dan bisa memperjuangkan aspirasi dari daerah-daerah pilihan ini ya tentunya sesuai dengan daerah pilihan kalau tidak ya maka itu melahir aturan kira-kira itu yang menjadi pulau anak terkait yang saya punya bapak tadi di Kementerian Keuangan itu dalam mengalokasikan alokasi dak itu tidak serta-merta memperlihat membandingkan misalnya kan dak ini ada tiga dak fisik itu ada tiga reguler penugasan sama afirmasi dia tidak hanya membandingkan dak reguler dengan dak reguler kayak itu untuk bapak tadi bapak dapat dua koma sekian M sementara sebelah bapak tiga puluhan sekian mungkin itu menurut konsepsi bapak tapi kalau bapak melihat lebih besar lagi jangan-jangan kabupaten bapak di bidang lain dapat lebih besar dari kabupaten yang sebelah tadi di bidang yang lain di bidang jadi misalnya ya ada di akhirnya bukan cuman kesehatan ada di pendidikan Kementerian Keuangan itu dalam memproposikan itu memperhitungan itu juga itu yang namanya mereka sebut smoothing jadi pengalokasian itu juga melihat dak-dak yang lain dan itu hampir semuanya sih balance lah jadi tidak ada yang besar tidak ada yang kecuali tadi di beberapa provinsi D.I.Y. Aceh sama Papua yang punya kursus jadi saat misalnya bapak dapat dua setengah coba tanya rujukannya yang penunggasan dapat berapa informasinya berapa lalu masih kecil juga coba tanya bidang E nya jangan-jangan besar lah jangan-jangan nih bapak PU-nya besar kesehatannya tapi itu kan bergilir terus artinya tiga tahun ini bapak besar tahun depan gak mungkin besar lagi jadi kan ini gitu bagusnya para penduduk yang terjadi jadi sebenarnya kalau sekarang dapat kecil ya mudah-mudahan tahu daripada besar gitu bisa lama sampai ternyata itu bisa kira itu jadi udah jelas ya pak tadi ada yang digarisbawahi prioritas nasional lokusnya masuk lokus nah mungkin terkait lokus kita kan punya lokus pengentasan stunting nah kalau rumah sakit bapak ibu punya unggulan terkait dengan pengentasan stunting nah itu bisa jadi pertimbangan ya dan jadi mungkin di justifikasinya nanti bisa bapak ibu masukkan seperti itu terus ada juga yang masuk RPJMN tuh ODGJ ya kalau tadi ada yang masuk di jiwa punya punya unggulan untuk kesehatan jiwanya silahkan mungkin dengan itu bisa menjadi pertimbangan dari Kementi untuk bisa menambahkan dan anggaran daknya untuk bapak ibu semua saya bisa sedikas ibu dia saya pikir udah lengkap harus pertanyaannya di luar yang tadi udah dijawab semuanya saya tadi udah lengkap ini ya iya iya jadi jangan sama lagi saya sedikit tuh bisa satu singkat pak singkat to the point langsung ya satu dua benar pun cara lainnya tiga sudah cukup ya tadi saya udah bilang siap-siap yang sesi kedua makasih ibu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat bersingkat dan padat sebenarnya ada kaitan cuma saya terus terang kerja pola pemikiran perencanaan berbasis button up itu semoga tidak terjadi di Kementerian dalam artian gini agreditasi sangat penting tetapi yang kita pikirkan selalu bagaimana melegitimasi semua rumah sakit bisa teragreditasi tetapi apakah kita pernah berpikirkan bahwa resources yang dimiliki oleh rumah sakit sudah terpenuhi tidak ini persoalan kenapa kalau kalau memang dipikirkan tidak dikorelasikan dengan penggunaan penggunaan dalam menuda gitu salah satu pemenuhan ketenakaan sesuai standar permen kesempatan kedepan saya berharap ketika telah direvisi seharusnya rumah sakit itu tipe apapun sudah harus terstandar dengan resources yang ada itu dulu yang kita harus pertimbangkan itu yang pertama yang kedua saya berharap begini loh ada beberapa regulasi ketika kita sandingkan kenapa tidak menjadi pertimbangkan rpcmi itu kan biasanya ketika dia turun di kabupaten provinsi menjadi reinstra karena OPD sekarang tidak punya visi misi loh ya kan dalam reinstra itu kita pastinya mengevaluasi evaluasi ikat indikator kinerja kunci biasanya regulasi yang kita sandingkan adalah permen permen dagli 86 dengan permen kes nomor 4 2019 yang terkait indikator SPM dalam hal ini ketika OPD memang mau terintegrasi antara dinas kesehatan dengan rumah sakit rumah sakit jalan pula kelihatan di kabupaten kota itu seakan-akan rumah sakit terpisahkan dengan rumah sakit akhirnya tujuan daripada rpcn jauh dari ekspektasi yang kita harapkan ini yang menjadi pertimbangan terus saya sebenarnya tadi ketiga bapak menjelaskan persoalan bahwa inilah skala prioritas dan ada saya kayak gimana milis rasanya kenapa kok kita berpikir bahwa destinasi wisata yang kita utamakan kemarin program inovasi saya bukan menentang tetapi saya berpikir gini kenapa negara selalu mau berpikir inovasi dan destinasi wisata sementara program standar belum terpenuhi itu dulu yang menjadi PR kita sebenarnya saya berharap setelah program standar di seluruh kabupaten kolom menjadi skala prioritas kita kan punya perencanaan jangka panjang baiknya kabupaten ini mendapat sekian miliar ya mungkin skala prioritas beberapa tahun ke depan kabupaten lain yang mendapatkan agar semua program standar itu perlu secara komprehensif itu dulu tiga ya singkatan tempatan makasih kurang lebihnya nanti kita nelfon dulu ya terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh surat ya menyakit masalah dan landak kalau kita kaitan dengan master plan tadi karena dibahas tadi sore menyakit masalah master plan kemudian test ya visibilitas tadi kemudian perencanaan jadi yang jadi masalah pada saat kami di rumah sakit sudah merencanakan master plan sudah ada visibilitas tadi sudah ada perencanaan sudah ada pada saat kita ngajukan anggaran ya masuk di krisna standar masakit kan sudah diatur daun-daun dan nomor 24 ya 2018 contohnya kami kemarin di daun kegiatan IGD pembangunan IGD awalnya kami musuhkan 15 miliar kemudian des dapat 10 terakhirnya tinggal 6 miliar sehingga perencanaan yang ada itu setengah mati kita menyelesaikan sehingga dibangun IGD dari standar Bini Manis nah ini ini kejadian terjadi karena mau diapakan dana sudah keluar dana miliar sementara master plan perencanaan sekitar 15 miliar apa yang mau dilakukan sementara PIN tidak punya dana lagi untuk membantu dan itu tidak mungkin ada dana seri karena ini sudah keluar dana perencanaan nah ini masalah sehingga gimana ya kedepannya ya maksud kita kalau memang ada anggaran pengusulatnya dari KMK dari rumah sakit mungkin bisa dipertimbangkan pada saat sudah ada perencanaan yang sudah kami lakukan karena dibahas tadi sore menyakit masalah master plan kemudian bisnis perencanaan sudah ada semua termasuk kerjasama di Sarangkatnya dengan DSPU yang sudah dia menggambarkan dia kasih desainnya dengan perhitungan yang sudah sesuai standar dengan standar biaya yang ada di tempat kami persoalan pada saat turun anggaran itu yang jadi masalah sehingga kami tahun 2018 membangun INGD dengan standar ya minimalis dengan ukuran 12 x 24 meter persegi ya seharusnya tidak seperti itu tapi mau di apa? karena tidak mungkin anggaran tidak dipakai ya jadi saya harapkan mudah-mudahan ke depannya mungkin ini masukan bahwa ini jadi persoalan kendaraan sehingga kemarin KMK pun selesai pekerja proyek sudah kejaksaan sudah datang ke polisi yang sudah datang jadi ini masalah jadi gimana ya kita mau menjelaskan kayak apa memang anggarannya sekian oh kan perencanaan 15 miliar betul tapi yang turun cuma sekian pak terus dilaksanakan kenapa dilaksanakan? ya kalau tidak dilaksanakan luarnya dibawa kembali ke pusat kami tidak dapat apa-apa jadi memang dilema kami disini jadi saya harapkan ya mudah-mudahan kan ini menjadi pertanyaan akhirnya SMU datang kok gimana ya kok bangunannya cuma segini ya enggarannya cuma segini memang iya jadi saya harapkan ya mudah-mudahan karena ini kartu saya tadi karena kita diajar masker playnya kemudian di sini bila berencana ya sangat situ terima kasih selamat menikmati silahkan pak dan terakhir singkat juga pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih berkenakan nama saya Rehatur dari rumah sakit umum daerah Kota Baru, Palingatan Selatan pada kesempatan ini saya ingin menanyakan tentang status rumah sakit kami kan perujukan regional perujukan regional perujukan regional pada waktu dulu dengan spesialisasi ada 13 14 dasar 30 dan 6 pilihan yang ingin saya tanyakan apakah kami itu akan jadi nanti penilaian ya penilaian rumah sakit rujukan apakah akan nanti jatuh ke apa namanya ke rumah sakit rujukan atau bagaimana mengingat kami sudah karena rujukan kan sudah menambah spesialis itu memang kami kami dari segi bangunan bangunan itu tahun 82 saya masih SMB sampai sekarang itu belum ada pembangunan paling rehabilitasi itu kenapa enggak ada pembangunan karena sejak 8 tahun yang lalu itu Bupati udah merencanakan relokasi begitu dunia Bupati selesai 10 tahun diganti oleh Bupati yang berikutnya ya isi-isinya beda jadi makrak itu rumah sakit yang rencana renovasi ganti lagi yang ini ya juga lain lagi misi-misinya dia infrastruktur untuk pariwisata jadi rumah sakit kami itu yang gak jadi-jadi gitu tapi belum ada penyelesaian sementara kami mau bangun yang ada ini kan tanahnya sempit 2,9 nektar bergulung-gulung lagi gak cocok gitu betulnya gak datar kemudian dekat sekali dengan pemikiran produk itu jadi akhirnya ya Bupati yang lulu ini kan memutuskan agar itu diredukasi cuman sampai sekarang terkenal disitu ada pun akreditasi kami perdana itu baru ya sadar aja kemudian secara biografis memang kita jauh di pulau pulau Kalimantan ada pulau laut gitu ya disitulah kota baru jadi harus nyeberang pakai peri artinya kalau rujukan ya gak mungkin orang dari anak daratan Kalimantan itu kan cuman beropat ke kota baru kan ke pulau laut udah mungkin rasanya karena harus naik peri itu ya itu aja pertanyaan apa yang pertanyaannya apakah kami ini ada di kehilangan status sebagai dak penugasan karena selama ini kami selalu dapat dak penugasan nah selalu dapat itu apakah kami jadi rumah sakit diunjukkan reguler kasih terserah terima kasih kan ada banyak masukan ya pertama untuk penyelesinan ini juga penting juga dari KUTI KERTA BEGARAN jadi memang dia sudah membuat apa namanya mau membuat membangun kejung IGJ dengan perkiraan anggaran di modasnya apakah dia turutnya jadi dapat berpenuh apa namanya dapat reguler tetap di dapat terima kasih Bapak Ibu semua atas curhatnya ya mudah-mudahan kami tetap bisa roleh maupun dari direktorat tetap bisa mengakomodir itu harapan kami betul Pak saya setuju Pak Pak jadi betul sekali Pak artinya memang dengan sudah penetapan semua presentasi rumah sakit yang terakreditasi itu harus ada resursis ya penguatan resursis ya itu setuju sekali Pak Nah itu sepertinya sudah jadi komitmen Pak Dirjen kemarin kami ikut dalam pertemuan dari direktoran mutu Pak Dirjen disitu bicara dan memberikan arahan bahwa dengan penetapan indikator RPJM seperti itu itu pastinya akan ada upaya untuk penguatan dari bawahnya itu pasti nah itu mudah-mudahan ya itu nanti kolaborasi kita bersama Pak ya artinya pusat membuatkan kebijakan bagaimana perencanaan penganggarannya nanti di daerah juga seperti itu bisa artinya bersambung lah nyambung jadi termasuk terhadap regulasi-regulasi tadi kan arahan dari Pak Presiden juga regulasi yang menghambat ya sudah harus kita pangkas ya supaya ini mempercepat proses pembangunan dan itu diikuti oleh Bu Menteri jadi semua sekarang regulasi dipercepat kalau memang tidak pantas lagi semua di revisi dan sebagainya jadi setuju sekali Pak mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik ya kita kolaborasi nah kemudian yang dari nah baik itu dari Bu rumah sakit Dewa Sakti ya ya Bu ya Oh Pak Burhani ya Pak Burhani ya jadi eh terima kasih curhatnya Pak jadi kalau misalnya seperti itu tadi kita sudah apa namanya dokumen dan sebagainya sudah lengkap ya makanya tadi saya